Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini atau The Telling, dan kali ini kita akan membahas mobil Toyota Corolla Altis. Mobil ini datang dalam keadaan yang bodinya terlihat kusam dan juga buram, karena tertutupi oleh baritan-baritan halus dan juga jamur. Kemudian untuk bagian sela-sela dari emblem mobil dan juga sela-sela bodi, terdapat banyak sekali kerak. Ikuti terus video kita, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita cek seluruh bagian interior dan eksterior, serta fungsi-fungsi, sekarang lanjut saja ke proses undercarry detailing. Pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya sekaligus roda cadangannya. Jadi kita bongkar agar nantinya saat proses pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil ini bisa kita lakukan secara lebih menyeluruh dan detail, sehingga hasilnya bisa benar-benar maksimal. Proses pembongkaran roda ini juga tidak sembarangan, jadi akan kita urutkan nantinya. Jadi saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri, jadi akan kembali lagi seperti semula keempat rodanya. Setelah kita turunkan roda-roda ini, mulai terlihat kotoran dan juga noda-noda serta kerak yang menempel. Kotoran dan juga noda yang ada di kolong mobil jika tidak dibersihkan dan juga dibiarkan begitu saja secara lama-kelamaan bisa menimbulkan karat dan juga bisa bikin jebol. Dan sekarang proses pembersihan yang pertama menggunakan High Pressure Cleaner. Pembersihan High Pressure Cleaner ini kita menggunakan tekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki bawah mobil. Setelah selesai pembersihan menggunakan High Pressure Cleaner, sekarang dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan menggunakan cairan The Greaser dari Magwire. Pembersihan menggunakan The Greaser ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga kerak-kerak yang menempel di sela-sela sempit dan bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh High Pressure Cleaner. Setelah kita detailing, bagian kolong dan kaki-kaki lanjut ke proses sampul. Jadi kita cuci bersih kolong dan kaki-kakinya agar hasilnya lebih maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada velg mobil. Dan bagian velg ini juga akan kita bersihkan dari kotoran noda aspal yang menempel di dinding-dinding velg. Kotoran dan kerak ini jika tidak dibersihkan akan membuat tampilan velg jadi kotor dan kusam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Sekarang lanjut kita ke pembongkaran interior. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jog, karpet dasar, dan juga trim-trimnya. Untuk bagian platform mobil ini tidak perlu kita bongkar karena kondisinya tidak terlalu parah. Pembongkaran interior ini kita harus hati-hati serta teliti agar tidak ada bagian klip-klip yang patah, baut yang losdol, serta kita harus perhatikan juga bagian kelistrikan di bagian bawah mobil dan juga sensor-sensor karena banyak sekali sensornya. Terima kasih telah menonton! Next, pembersihan karpet dasar. Pada pembersihan karpet dasar ini yang pertama kita semprot menggunakan high pressure cleaner dengan tujuan untuk mengekstrak kotoran dan juga noda yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Terlihat airnya berwarna kecoklat-coklatan kotor sekali. Setelah selesai kita ekstrak menggunakan high pressure cleaner, nanti akan kita lanjutkan dengan proses sampu agar karpet dasar ini wangi serta tidak ada kotoran yang tersisa. Sekarang kita lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador. Dan tornador ini sangat aman untuk plafon, tidak menimbulkan bekas maupun luka pada plafon mobil. Proses pembersihan pada plafon ini biasanya kita lakukan berulang-ulang kali tergantung dari kondisi seberapa para kotoran pada plafon mobil ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim mobil. Untuk trim-trim ini kita bersihkan menggunakan magic spawn dan juga kuas. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar mobil. Untuk lantai dasar mobil ini juga banyak sekali lumpur serta kotoran-kotoran yang mengendap lama. Kotoran-kotoran ini kita bersihkan menggunakan sambo, kemudian kita sikat manual, serta itu kita vakum hingga benar-benar bersih dan tidak ada kotoran-kotoran yang tertinggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! next, sekarang lanjut ke proses step pertama yaitu Polished Body Compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan beraitan halus dan juga jamur maupun kotoran yang ada di seluruh bagian bodi mobil Tujuannya untuk meningkatkan glossy serta memunculkan warna asli pada cat bodi mobil sehingga warnanya jauh lebih keluar Next sekarang step kedua yaitu proses policing Proses policing ini bertujuan menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang biasanya masih tersisa setelah step pertama Dan sekarang lanjut ke proses scrubbing kaca Untuk proses scrub kaca ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga kotoran maupun noda yang ada di kaca mobil Karena jamur-jamur dan juga kotoran yang ada pada kaca bisa mengganggu visibilitas kita saat berkendara Oke guys, ini yang mulakan adalah 2.5 Terima kasih telah menonton! Dan lanjut lagi sekarang proses dekontaminasi yang kedua Proses kedua ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran residu dan juga hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton